Selamat berikut 6 bantuan pemerintah yang fix akan cair sebelum tanggal 1 Februari Nah kira-kira bantuan apa saja kah itu, siapa-siapa saja penerimanya dan apakah teman-teman semua masih termasuk ke dalam penerima dari 6 bansos ini Nah maka dari itu teman-teman silahkan bergabung di channel Nitas TV supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi updatean dari pencairan bantuan pemerintah agar bantuan yang seharusnya teman-teman dapatkan ini tidak hangus Silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi ke teman yang lainnya Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu dimurahkan rezekinya Amin Nah di video kali ini aku bakal ngebahas terkait dengan 6 bansos pemerintah yang fix akan cair sebelum tanggal 1 Februari 2024 sehingga teman-teman semua selaku penerima kalian tidak ketinggalan terkait dengan pencairan dari 6 bansos ini karena teman-teman seperti yang sudah aku informasikan sebelumnya setiap bantuan dari pemerintah ini memiliki jangka waktu tertentu sehingga kalau teman-teman telat mencairkannya maka teman-teman tidak akan bisa mendapatkan bantuan itu atau disebut dengan hangus seperti itu teman-teman Nah jadi teman-teman tidak terasa sebentar lagi sudah memasuki bulan Februari sehingga ternyata ada beberapa bantuan yang masih juga cair ya guys hingga nanti teman-teman semua masuk dalam 1 Februari 2024 Nah teman-teman kita langsung masuk saja ke bantuan apakah itu dan siapa-siapa saja penerimanya dan bagaimana cara mengeceknya oke Nah yang pertama adalah bantuan dari beras 10 kg Nah teman-teman bantuan beras 10 kg ini sudah resmi disalurkan ya teman-teman Nah teman-teman aku sudah update di video aku sebelumnya bahwasannya bantuan beras ini sudah mulai disalurkan di beberapa daerah Bahkan di wilayah admin pun sudah diberi surat undangan bagi penerima baru maupun penerima lama Ingat teman-teman semua bahwasannya setiap periode pemerintah daerah maupun kemensos itu melakukan verifikasi ketidaklayakan penerima-penerima dari bantuan ini sehingga nanti teman-teman yang pernah mendapatkan sebelumnya beras 10 kg ini maka belum tentu juga mendapatkan beras 10 kg di tahap saat ini atau tahap sekarang teman-teman semua sehingga kalian wajib mengetahui apakah teman-teman semua penerimanya ataukah tidak dengan cara mengecek nama teman-teman secara online Nah teman-teman untuk syarat mendapatkan beras 10 kg ini cukuplah teman-teman terdaftar sebagai penerima BPNT maupun PKH tahap 1 tahun 2024 jadi teman-teman semua jika teman-teman ingin mengeceknya teman-teman tidak bisa cek dari sekarang di website cekbansos.kemensos.go.id dikarenakan untuk status dari DTKS masih belum ada perubahan teman-teman pada tahun 2024 ini jika teman-teman semua masih belum cair ya guys maka tinggal ditunggu aja karena untuk bantuan beras 10 kg ini dicairkan secara bertahap dan seluruhnya akan dicairkan melalui PT POS Indonesia atau Balai Desa tergantung nanti jauh atau dekatnya PT POS Indonesia dari tempat teman-teman semua dan yang pasti untuk jadwalnya akan ditentukan sehingga kalau teman-teman telat mencairkannya maka teman-teman tidak akan bisa mendapatkan bantuan beras 10 kg ini kabar gembiranya bantuan ini diteruskan hingga Juni 2024 teman-teman oke nah selanjutnya adalah bantuan program Indonesia Pintar nah teman-teman bantuan program Indonesia Pintar ini juga udah mulai disalurkan per Januari 2024 bagi teman-teman semua yang termasuk ke dalam nominasi penerima PIP tahun 2024 pada tahap pertama jadi nanti bantuan PIP ini juga dicairkan secara bertahap sehingga yang sudah mencairkan pada bulan Januari nantinya akan ada pencairan di bulan selanjutnya teman-teman dan siswa tersebut tidak mendapatkan lagi karena untuk bantuan PIP ini yang sudah mendapatkan maka tidak akan mendapatkan lagi di tahun yang sama karena bantuan ini diberikan per tahun ya guys untuk SMP 750 ribu per tahun SD 450 ribu per tahun dan SMA 1 juta per tahun teman-teman untuk cara mengeceknya silahkan kunjungi website pip.camdikbud.go.id atau nanti teman-teman boleh cek di aplikasi si Pintar seperti itu intinya kalau teman-teman belum mendapatkan ada dua kemungkinan maka kalian akan mendapatkan di tahap selanjutnya atau nanti teman-teman tidak terdaftar lagi nih sebagai penerima PIP oleh pusat seperti itu oke selanjutnya adalah bantuan telur plus daging ayam nah ini sama seperti bantuan beras hanya saja untuk telur plus daging ayam ini tidak hanya KPM, PKH, maupun BPNT yang mendapatkan tetapi untuk syaratnya adalah semua masyarakat yang terdaftar pada BKKBN sebagai keluarga yang rawan akan stunting dan tentunya ada kuota penerimaannya sehingga teman-teman semua nantinya yang mendapatkan bantuan ini tidak perlu mengecek online namanya tetapi nanti akan langsung diantar surat undangan ke rumah penerima tersebut untuk pengambilannya tetap melalui PT POS Indonesia oke selanjutnya adalah bantuan rice cooker gratis nah ini teman-teman hingga saat ini masih juga penyaluran ya guys meskipun dimulai di akhir tahun 2023 kemarin atau bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang masih ada juga KPM yang terdata namanya sebagai penerima rice cooker gratis tapi belum mendapatkan itu artinya masih dalam proses penyaluran hingga nanti di akhir Januari 2024 ini teman-teman nah untuk mengetahui siapa-siapa saja penerimanya nanti teman-teman semua akan mendapatkan surat undangan dari perangkat desa setempat untuk pengambilan rice cooker gratis ini seperti itu teman-teman oke selanjutnya yang terakhir adalah bantuan PBIJK nah meskipun teman-teman bantuan PBIJK pada tahun 2024 ini di DTKS sudah tertulis Januari 2024 ya guys bantuan ini tidak bisa dicairkan hanya saja bantuan ini bisa teman-teman gunakan di bidang kesehatan seperti perobatan, di rumah sakit, dan lain sebagainya teman-teman tetapi ingat tidak semua penerima PBIJK di tahun lalu mendapatkan bantuan ini lagi seperti itu teman-teman nah jadi semoga informasi ini bermanfaat ya guys itulah 6 bantuan pemerintah yang akan disalurkan sebelum tanggal 1 Februari 2024 semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati